Saudara polisi mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ganja lebih dari 1 kg di kawasan Matraman, Jakarta Timur pada minggu siang. Pengungkapan berawal saat polisi membubarkan kerumunan remaja saat razia PPKM. Satuan Reserse Kriminal Posek Metro Matraman menggeledah sebuah rumah yang berada di jalan multikarya, Utankayu, Jakarta Timur minggu siang. Polisi menemukan lebih dari 1 kg narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam rumah. 9 orang juga ditangkap dalam penggeledahan ini, 2 diantaranya diduga merupakan bandar ganja yang biasa menjual ganja dalam paket kecil. Pengungkapan narkotika jenis ganja ini berawal saat petugas mengamankan kerumunan 9 remaja dalam razia PPKM di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Lantaran menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan, kesembilan remaja itu diperiksa polisi dan ditemukan paket ganja dari tangan mereka. Polisi menyita lebih dari 1 kg narkotika jenis ganja. Kita jumpai anak-anak yang sedang berkerumun, kita datangin, katakan tidak boleh berkerumun, apalagi mereka tampak sambil minum. Ternyata kami cek, kita dapatkan ada yang sedang memakai ganja. Sekitar 1 kg lebih ya, 1 kg lebih karena banyak paket-paketan kecil juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.